Kuasa hukum Rizky Bilar menunjukkan surat perdamaian yang sudah ditanda tanggali oleh Lesti dan Bilar. Sehingga Lesti Kejora kini telah resmi mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Dalam surat tersebut tertulis keduanya saling memaafkan. Surat damai itu ditunjukkan oleh tim kuasa hukum Rizky Bilar dalam konferensi persnya pada Kamis 13 Oktober 2022. Surat itu ditanda tanggali oleh Lesti dan Bilar di atas materai. Kuasa hukum Rizky Bilar menegaskan tidak ada kesepakatan apapun dalam perdamaian Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Yang menambahkan tak ada pihak ketiga yang mengintervensi Lesti untuk mencabut laporan KDRT. Meski telah dicabut dan memilih berdamai, namun Rizky Bilar masih ditahan. Menanggapi hal itu kuasa hukum Rizky Bilar, Filipu Sitepu, meminta suami Lesti Kejora segera dibebaskan. Menurutnya, berdasarkan hukum, jika keduanya sudah berdamai, maka diterapkan restoratif justice. Yang menambahkan, Rizky dan Lesti kini sudah saling memaafkan. Diketahui Lesti Kejora mendadak mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober lalu untuk mencabut laporan KDRT terhadap sang suami Rizky Bilar. Kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, juga menyampaikan hal serupa. Kliennya telah berdamai dengan Lesti Kejora. Bahkan keduanya disebut sempat berpelukan saat bertemu berdua di ruangan. Hingga hari ini, tim kuasa hukum masih menanti pembebasan Rizky Bilar.